Lo tau gak sih siapa yang punya PSG? Kepindahan Lionel Messi serta sejumlah bintang-bintang lainnya seperti Gianlu Gidonnarumma dan Sergio Ramos membuat banyak orang bertanya-tanya soal kekayaan dan kepemilikan PSG. Sebab, meskipun pemain-pemain itu didatangkan dengan free transfer, uang yang mesti dibayarkan untuk gaji mereka jelas gak sedikit. PSG mendadak jadi klub kaya raya ketika KSI atau Qatar Sport Investment membeli kepemilikan mereka pada 2011. Semenjak saat itu, klub asal Perancis tersebut cukup doyan mendatangkan pemain-pemain bintang atau bernama besar seperti Jelatan Ibrahimovic, David Beckham, Neymar, Kylian Mbappe, hingga Messi, Ramos, dan Donnarumma. KSI berdiri pada 2005 sebagai subsidiari atau anak perusahaan dari KAA atau Qatar Investment Authority. So, tidak mengherankan kalau secara tidak langsung PSG disebut dimiliki oleh Qatar. Sebagai negara, Qatar jadi kaya setelah eksplorasi minyak dilakukan pada 1939. Sampai kemudian, per 2020, mereka mengontrol 13% cadangan minyak global. Sebagai negara kaya, mereka jelas tidak mau mengelola dana secara sembarangan. Maka, didirikanlah KAA, yang fokusnya pada foreign investment. Lalu, KSI, yang fokusnya pada investasi di sektor olahraga. Menurut laporan situs Top 1000 Funds, per tahun 2020, KAA memiliki aset under management sebesar 300 miliar USD. Jumlah tersebut secara dengan 4,2 kuadriliun. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.